Hai ya teman-teman ini musang yang tadi kita beli yang dari sekolah tani di pengen lihat karakter malamnya dia kayak gimana pengen tahu tadi kan siang ya kayak gitulah nganteng-nganteng kan karena dia nocturnal ya malam kan lebih aktif kasih kasih makan apa deh bisa nggak tahu bisa ngang-ngang adaptasinya cepat belum dah bisa ngampung ini bisa Lampung bisa lain nggak mau udah ya nggak tahu sih biasanya Oh biasanya lo kasih umpannya itu woi mabok perjalanan nggak lu lumayan jauh bro lumayan sejam jalanan naik motor ini karakternya soalnya kagak jitot karakternya kalau dia itu gue berani langsung ambil dari sini jika kan medianya ini kecil banget gitu itu jenang total ini soalnya jika medianya kecil kalau misalkan langsung ambil gini pasti dikit sama dia kalau misalkan di kandang yang lebih lebih leluasa lebih leluasa enak kita ngambil ya kalau gini gue masih nggak berani pancing keluar sendiri gitu udah nggak mau deh nggak mau ini nggak bisa dibuka sih nih ini ini harus pakai obeng kalau obeng chargoyang langsung dibuka enak nanti kita pancing aja dulu dia makan dulu dah tapi kita pancing keluar kita lihat ininya apa sih karakter aslinya kayak gimana kalau misalkan kemalem ya ini banget ya maksudnya kalau sama kucing kayaknya beda banget ya kalau kucing dipegang segala macam gue pengalan kikin di ini mah tadi kata dia siapa namanya ada namanya tadi lalu tadi ada namanya kita lupa tadi ini buat koleksi kita ini jadi ini tuh musang jenis akar jawa ya ril ya akar jawa lokality pastinya ya iya lokality jawanya mana kita nggak bisa pastiin cuma ya cuma kebanyakan di jawa timur kebanyakan ya setahu gue ya sebutannya akar jawa akar tuh setahu gue ya jenisnya cuma ada dua lokality nya ada di Borneo 1 Kalimantan yang satu di jawa dan warnanya pun beda oh beda walaupun sama-sama akar tapi beda iya beda yang satu lebih dominan warnanya hitam cuma kalau dari fisik hampir sama kalau dari fisik cuma kalau misalkan yang Borneo itu palanya hitam nanti coba dilihat aja dah mudah-mudahan nanti kita dapet lah ya punya koleksi akar Borneo namanya iya mudah-mudahan nanti kita cari-cari buat nambah koleksi buat nambah koleksi oh siap iya mudah-mudahan itu juga soalnya ngerobok kantongnya dalem banget ini aja tadi nego-negonya gak deal ya sesuai harga yang diminta udah iya ini juga dibonusin ini juga iya bed chargonya bed chargonya juga baru tadi masih di plastikin masih di plastikin iya pengor agar kasih air ya ntar lah yuk gue ini dulu gue paksa petia buat keluar dulu penasaran dia mah kalau belum turut penasaran nih nah jadi buat teman-teman kucil asal goblek kalau kucing kan kadang kita megangnya itu di leher ya terus kalau kelinci itu di di kuping ya bener apa gak sih kalau kelinci itu di kuping nah kalau biasanya buat megang dia gitu itu kan ada caranya sendiri-sendiri kan oh gitu ya kalau dia kalau dia buntut kalau dia dibuntut ya karena kalau dia dibuntut kan jauh dari mulutnya dia dia masih suka gigit makanya kalau misalkan kita ngambil langsung dari muka iya langsungnya langsung di gigit sama dia iya refleksnya dia cepet banget kita juga refleksnya harus dapet kalau merah musang tuh kalau musang gitu kan kalau misalkan dia jitter ya dia gak apa ya sekalipun dia gigit gigitnya tuh gak gak begitu kencang iya iya kalau misalkan dia jitter udah gitu gak selamanya musang itu kalau misalkan itu tidak total ada kalanya dia kalau misalkan dalam keadaan terancam langsung defense dia ya langsung defense cuman ini kalau buat karakter lumayan lah lumayan ya kalau buat ukuran akar jawa gini apalagi ini malem ya iya udah wayahnya dia emang aktifitasnya dia gitu ya aktivitasnya malem karena dia yang nocturna iya warnanya juga keren bro iya cocok banget tuh liat aja ini ekputnya abis sini loh manteng ini berapa senti ada sejengkel ada ini sejengkel ada iya tuh enak tuh kagak kabur dia tuh warnanya juga lebih cerah oh iya kayak muka lo glowing haa iya mudah-mudahan dia bisa lama ya tadi kan lagi awal-awal buset gak galak banget iya tergantung sih cara dia megangnya gimana kayaknya kayaknya iya juga kan bagus juga sih emang perawatannya juga dia bagus misalnya dia gak di ini banget kan biarannya kan dia banyak banget iya cek banget berarti kalo laki-laki langka berarti harganya lebih mahal kali ya apa tuh? akar jawa maksudnya kan kebanyakan kan cewek ya iya kalo ada laki mahal kali harganya ya maksudnya lebih mahalan laki itu daripada ceweknya kalo buat itu mah kalo misalnya dari angkar jawa itu harganya itu sih tergantung kitanya resellernya iya jualnya berapa jarang buat dipiara sama orang juga misalnya kok kalo ownernya vera petsep tadi juga ngomong kalo laki-laki susah gitu makanya kebanyakan cewek iya berarti ya mungkin iya aja kan lagi nyari laki-laki-laki iya harganya juga lumayan ngejual ini satu musang buat beli laki-laki-laki iya oke real kita tutup buat video hari ini real iya yaudah gitu aja ya iya terima kasih terima kasih ikutin terus dah kita ya iya makanya terima kasih buat sahabat UCW asal nanti juga kalo misalkan ada COD-an lagi kan iya kita ngakat-ngakat ini lagi kan iya kita videoin lagi ya kita videoin lagi ntar iya mudah-mudahan ada ada terus lah buat bahannya oke mudah-mudahan doain aja yang baik-baik buat kita semua ya oke oke terima kasih buat sudah ngikutin perjalanan kita hari ini dan jangan lupa buat teman-teman untuk support kita dengan like, comment, share, dan subscribe oke dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 3 3 4 5 6 6 6 7 8 11 11 11 12